Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi atau selamat siang untuk teman-teman semua Salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah wa syukurillah hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu pada praktikum interpretasi data penginderaan jauh untuk survei hidrologi kita akan masuk acara tiga yaitu analisis data hujan Nah yang pertama sebelum kita membicarakan tentang hasil atau teknis dari acara tiga kali ini saya akan memberikan sedikit teori mengenai hujan jadi hujan merupakan salah satu bagian dari presipitasi nah presipitasi itu sendiri adalah berbagai wujud air dalam berbagai bentuk yang dia turun ke bumi dari atmosfer jadi presipitasi itu tidak hanya hujan saja sebenarnya jadi dia bentuknya ada macam-macam ada hujan, ada salju, ada slit, ada hill dan sebagainya nah kalau hujan itu dia presipitasi yang turun dalam wujud air atau water droplets dia bisa juga turun dalam bentuk kristal es yaitu salju bisa juga dalam bentuk slit itu campuran antara lembaran es ada juga air bisa bercampur dengan salju juga dan juga ada hill hill ini bisa juga terjadi di daerah tropis seperti di tempat kita karena kalau kita sering dengar berita ada juga hujan es hill itu hujan es yang berbentuk butiran-butiran itu nah ketika kita membicarakan tentang presipitasi tentu erat kaitannya dengan siklus hidrologi atau disini bisa dikatakan juga sebagai water cycle atau siklus air nah siklus hidrologi ini tentunya menjelaskan tentang bagaimana air itu bertransformasi dia berubah bentuk dan berpindah tempat nah tentu teman-teman juga sudah familiar karena ini mungkin sudah diajarkan juga dari SMA nah disini air air berubah bentuk dan berpindah tempat misalnya di dalam gambar dijelaskan mulai dari permukaan laut air menguap ke atas terjadi evaporasi yaitu perubahan dari air dalam bentuk cair menjadi bentuk gas atau dalam fase gas atau dia menguap setelah sampai di atas dia akan terkondensasi yaitu berubahnya uap-uap air menjadi apa namanya butiran-butiran air yang dia membentuk awan nantinya bisa membentuk awan atau kabut misalnya nah dari situ lalu dia akan berubah lagi akhirnya terjadi presipitasi yaitu dari air yang terkondensasi tersebut uap air yang terkondensasi tersebut dia jatuh ke permukaan bumi dalam berbagai bentuk bisa bentuk hujan tadi atau bisa bentuk salju bisa bentuk embun slit atau hill dan sebagainya tergantung dengan faktor atau kondisi fisik yang mendukung di daerah tersebut nah lalu air tentunya jatuh di permukaan bumi dia mengalir melalui sungai-sungai ada yang tertampung di danau dan seterusnya hingga dia kembali ke laut nah disini kita akan membicarakan salah satu jenis presipitasi yang paling umum dijumpai yaitu hujan nah apalagi ketika kita di Indonesia tentunya kita sangat familiar dengan pemanfaatan data hujan untuk berbagai hal di bidang geografi nah data hujan itu sendiri bisa dimanfaatkan untuk misalnya analisis iklim analisis kebencanaan untuk pertanian dan perkebunan dan masih banyak hal lain terkait dengan pemanfaatan data hujan tentunya untuk melakukan atau untuk mengukur data hujan mendapatkan data hujan dengan seris yang baik kita memerlukan peralatan yang juga mumpuni agar data seris kita secara statistik dapat digunakan nah misalnya di contoh ini saya memberikan contoh beberapa alat pengukur hujan dinamakan ringgits ini ada tulisannya data logging ringgits ini ada berbagai macam biasanya dipasang di stasiun-stasiun pengukur hujan kalau yang paling kiri ini bermerek on set hubu dia memiliki kemampuan merekam hujan secara otomatis jadi ketika ada hujan turun dia akan tercatat di dalam logger di dalamnya ada alat perekamnya lalu bisa kita download baik di download secara langsung maupun di download secara telemetri dia bisa mengirimkan data hasil perekaman melalui SMS misalnya atau dia bisa mengupload langsung ke internet lalu di contoh yang kedua dan ketiga ini contoh-contoh penakar hujan yang bersifat konvensional biasanya dia diukur manual setiap hari setiap pagi misalnya setiap jam 7 diukur apakah ada hujan yang jatuh apabila jatuh ada hujan yang jatuh ketebalannya berapa milimeter nah ini biasanya kita temukan di stasiun-stasiun pengukur hujan yang digunakan di beberapa instansi di Indonesia nah sebagai tambahan lagi kalau di Indonesia ada beberapa instansi yang memiliki kewenangan dan mereka juga memiliki stasiun pengukur hujan untuk pemantauan data hujan terkait berbagai kepentingan di bidang mereka misalnya ada BMKG tentunya BMKG harus punya itu karena mereka bertanggung jawab terhadap data-data meteorologis dan klimatologis dimana hujan itu merupakan salah satu komponen utama dalam apa namanya sekup kerja mereka lalu ada juga misalnya balai pertanian atau dinas pertanian biasanya di setiap kecamatan kalau di daerah istimewa Yogyakarta setiap kecamatan ada BPP yang BPP itu mempunyai stasiun hujan masing-masing BPP itu balai penyeluh pertanian lalu ada juga departemen DPU misalnya pekerjaan umum dimana dia biasanya memiliki stasiun hujan yang tersinkronisasi dengan stasiun pemantauan sungai misalnya ada spas stasiun pemantauan aliran sungai dimana dia disitu memasang AWLR Automatic Water Level Recording dan dia biasanya di stasiun yang sama memasang penakar hujan nah masing-masing dari jenis penakar hujan ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing misalnya kalau yang paling kiri ini yang onset hubu yang tipe otomatis itu kelebihannya kita tidak perlu melakukan pengukuran secara langsung kita bisa mendapatkan data presisi yang lebih baik lalu kita bisa mengatur interval perekamannya seperti apa dan seterusnya tetapi kekurangannya misalnya dia membutuhkan baterai jadi harus kita pantau durasi perekamannya dan kita harus cek apakah baterainya masih berfungsi atau tidak kalau yang konvensional misalnya kelebihannya ya apa namanya pemantauannya bisa bisa dilakukan secara optimum setiap hari apabila ada orang yang in charge bertugas untuk merekam atau mencatat hasil presipitasi tapi kekurangannya biasanya apabila orang tersebut yang bertanggung jawab mencatat itu misalnya ada kendala atau lalai atau ada kerusakan alat biasanya banyak data yang bolong nah ini yang sering kita temukan di Indonesia kadang ketika kita meminta data hujan di dinas atau membeli data hujan banyak data-data di stasiun stasiun tertentu yang misalnya dia stasiun yang terletak jauh dari apa ya misalnya dari kantornya atau dari pemantauannya biasanya banyak data yang bolong karena orang yang bertanggung jawab untuk mencatat itu memiliki banyak kendala atau misalnya alat yang tidak termonitoring juga bisa misalnya alatnya rusak lalu tidak diperbaiki dan yang lain sebagainya itu memungkinkan terjadinya kerusakan pada data hujan nah kalau yang sering digunakan data hujan sorry apa namanya penakar hujan itu bertipe tipping bucket jadi dia ada penampung berbentuk seperti tabung ini seperti ember atau bucket lalu di dalamnya berisi tipping ini tipping itu ketika ada hujan jatuh ditampung disini dia masuk ke dalam lalu dia akan mengisi ada seperti model timbangan itu jadi setelah dia terisi dia akan apa namanya menumpahkan air ke dalam tampungan di kanan kirinya misalnya ada hujan jatuh lalu dia masuk ke sini ketika sudah memenuhi volume tertentu dia akan jatuh lalu mengisi sisi yang lain dan seterusnya nah biasanya disini ada komponen kelistrikannya ada elektromagnetnya dimana setiap satu ketukan dia tercatat sebagai satu kejadian hujan dan jumlah kejadian hujan tersebut sudah terukur di volume yang ada di tippingnya ini misalnya setiap satu ketukan akan mewakili setengah milimeter hujan atau satu milimeter hujan berarti apabila dalam satu hari terjadi sepuluh ketukan lalu setiap satu kali ketukan mewakili satu milimeter berarti di hari tersebut akan tercatat terjadi hujan setebal sepuluh milimeter cukup jelas sampai disini ini merupakan alat yang banyak digunakan berupa tipping bucket nah kali ini kita akan memasuki acara tiga yaitu analisis data hujan dan salah satu tujuan dalam acara ini adalah kita akan mengisi data hujan yang hilang jadi hal ini sangat penting karena seperti yang saya sampaikan tadi biasanya di beberapa status hujan yang ada di Indonesia itu tidak semua datanya terekam dengan sempurna karena berbagai kendala jadi kadang dalam satu tahun itu ada satu bulan atau dua bulan yang tidak terisi atau itu adalah representasi dari data kosong per hari misalnya dalam satu bulan di bulan Februari katakanlah ada tiga hari atau empat hari yang tidak terekam data hujannya disitu akan berimplikasi pada rekaman data hujan bulanan data hujan yang kosong tersebut harus kita isi cara mengisinya adalah dia bisa kita lakukan pendekatan dengan menggunakan data hujan yang ada di sekitarnya minimal dua atau tiga data hujan hal itu perlu karena nanti diharapkan interpretasi kita terhadap data hujan atau analisis kita data hujan akan lebih akurat karena data yang kosong tersebut bisa menyebabkan bias di dalam analisis kita nah teman-teman bisa mendownload bahan-bahannya di e-log sudah saya upload disitu semua disitu ada data stasiun hujan di masing-masing stasiun itu sudah ada apa namanya data presipitasi bulanan lalu ada koordinatnya juga dan teman-teman bisa langsung mengisi data hujan yang kosong nah yang pertama langkahnya adalah teman-teman mengidentifikasi data hujan di setiap stasiun disitu ada sekitar 5 atau 6 stasiun yang saya berikan kalau tidak salah teman-teman identifikasi di stasiun mana bulan apa yang datanya tidak ada lalu teman-teman bisa melihat data di stasiun yang lain yang terdekat teman-teman kan sudah saya berikan file di excel yang disitu di seat pertama ada koordinat stasiunnya silahkan teman-teman plot di ArcGIS ketika teman-teman plot di ArcGIS pada seat pertama teman-teman akan mengetahui lokasi dari masing-masing stasiun hujan nah ini kebetulan data yang kita pakai adalah data dari Kabupaten Purworejo ada beberapa stasiun disitu Guntur, Kedung Putri, Banyu Hasin, Purworejo dan seterusnya lalu teman-teman bisa menggunakan rumus perhitungan ini untuk menghitung data hujan yang hilang nah keterangannya bisa dilihat di bawah saya rasa sudah cukup jelas PX adalah tebal hujan yang dicari jadi dari data kita yang kosong misalnya data yang kosong adalah dari stasiun Purworejo di bulan Februari berarti PX itu adalah hujan yang ingin kita cari di stasiun Purworejo tersebut pada bulan Februari lalu PA, PB, PC adalah tebal hujan pada stasiun sekitar pada waktu yang sama misalnya yang akan kita cari tadi adalah data hujan di stasiun Purworejo pada bulan Februari berarti PA, PB, PC itu adalah data hujan pada waktu yang sama di stasiun terdekat misalnya kita menggunakan tiga stasiun ada gedung putri kali geseng dan cengkawak berarti kita mengisi nilai PA, PB, PC tersebut pada bulan Februari di tahun yang sama misalnya Februari 2008 di Purworejo yang akan kita ukur berarti kita isi data yang kita gunakan adalah data dari gedung putri pada tahun yang sama dan bulan yang sama tapi kita harus pastikan bahwa data tersebut terisi jadi teman-teman nanti cari dari mana stasiun terdekat yang ada yang ada kejadian hujannya pada bulan dan tahun tersebut sampai disini cukup jelas ya lalu dibagi dengan DXA DXB DXA dan DXB ini adalah jarak antara stasiun dari data yang datanya hilang tadi Purworejo dengan stasiun yang kita gunakan untuk mengisi data yang hilang misalnya tadi kita menggunakan yang akan kita cari adalah data Purworejo dan kita menggunakan kedung putri kali gesing dan cengkawak berarti parameter jarak tersebut adalah jarak antara kedung putri dan Purworejo nah teman-teman bisa langsung diukur dengan measure misalnya dari kedung putri ke Purworejo berapa kilometer disini misalnya 6,187 kilometer berarti data tersebut kita isikan untuk pembagi tadi lalu dari stasiun yang lain juga misalnya kali gesing nah 7,75 meter atau 7,7 kilometer misalnya nah hal ini penting untuk menggunakan stasiun yang paling dekat karena diasumsikan pola hujan disitu masih sama misalnya kontrol topografinya masih sama lalu tren hujannya masih sama nah itu diasumsikan bahwa stasiun yang dekat itu memiliki distribusi hujan yang hampir mirip dengan data yang ingin kita yang ingin kita cari atau data yang hilang nah dari situ nanti teman-teman gunakan 2 atau 3 stasiun yang berdekatan dari situ teman-teman sudah bisa langsung menghitung apa namanya data hujan yang hilang nah lalu teman-teman bisa lihat di LKP untuk hasil praktikumnya bisa dilihat di LKP nanti ini komponen-komponen yang harus dibahas mengapa perlu menggunakan data hujan dari 2 stasiun terdekat lalu berikan penjelasan teknis mengenai hasil pengisian data hujan yang hilang stasiun mana saja yang hilang dijelaskan misalnya stasiun Purworejo tadi lalu stasiun mana yang digunakan untuk mengisi nanti diberikan contoh berhitungan di dalamnya lalu yang ketiga apa konsekuensi data hujan yang hilang terhadap model atau analisis data hujan misalnya kita ingin melakukan analisis banjir sedangkan data hujan kita yang kita gunakan ternyata ada yang hilang nah itu konsekuensinya apa terhadap model yang kita buat misalnya lalu lampirannya adalah peta stasiun hujan yang digunakan dengan keterangan jarak antar stasiun jadi nanti teman-teman di peta yang sudah di layout di layout nanti diberikan di insert misalnya di insert line seperti ini di insert line misalnya kita menggunakan stasiun Purworejo lalu yang digunakan kali gesing nanti di insert line taruh diberi keterangan jaraknya berapa kilometer lalu di upload juga di layout yaitu perhitungan atau tabel data hujan yang sudah diisi lengkap nah tabel data hujan itu nanti dia juga meliputi data hujan yang kosong lalu ada juga hujan minimum pada tiap bulan lalu hujan maksimum dan rata hujan nah saya kira itu untuk praktikum acara tiga kali ini mengenai analisis data hujan silahkan bisa dikerjakan untuk teknis lebih lanjut bisa ditanyakan melalui telegram atau grup telegram atau bisa ditanyakan langsung ke asisten mungkin dari saya cukup sekian terima kasih semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat apabila ada kurangnya murni dari saya saya mohon maaf saya cukupan sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati